Oke, welcome back lagi sama gue di YS Channel, ya enggak? Kenapa tadi di depan gue sempat nampilin ada dua kotak KFC? Kebetulan hari ini gue lagi order grape food karena ada promo, jadi lumayan buat gue makan bisa dua hari malam sama besoknya. Pikiran gue seperti itu. Tapi, kenapa gue bilang salah order? Karena apa yang gue pesan berbeda dengan apa yang datang. Nah, mampus enggak lo? Lucky atau beruntungnya orang itu dapat konsumen gue, ya enggak? Yang, ya sudah lah ya, duit enggak seberapa. Tapi kalau sampai gue komen, jatuhnya nanti bakal dia yang bermasalah. Nah, gue enggak mau sampai akun dia dibekuin cuman gara-gara komenan gue. Cuman gue mau sedikit bahas aja karena mungkin juga ada sebagian dari kita yang tidak tahu namanya menu di satu resto. Ada juga yang, ah biarin deh, pasti juga dimakan. Point. Nah, ada juga yang, aduh, lupa, udah tanjur dibeli, gimana ya? Tapi kasusnya ini, gue note sesuai dengan order. Kedua, order gue benar. Yang ketiga, dia tidak ada konfirmasi ke gue. Ya, hanya konfirmasi pesan otomatis. Terus, tidak menanyakan order sesuai atau tidak. Gue cuma bilang, mas, bisa enggak? Karena sudah rada malam. Sekitar jam 9 kurang. Eh, 9 lewat, sorry. Lebih tepatnya 10 kurang. Terus, Tahu-tahu dia udah order ya, teng. Dan pas makanan sampai, salahnya gue adalah gue tidak buka. Tapi kalau toh gue buka, gue mau isengin gitu kan. Niat gue adalah niat iseng. Ya, menurut gue juga gak masuk di akal. Jadi, ya sudah gue lupakan. Gue jadikan ini untuk bahan agar kita bisa sama-sama belajar. Nah, sebelum masuk ke data di nota. Yuk, mari kita lihat dulu dari aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi si Grab-nya ya. Buat ngelihat activity atau order history, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah record. Nah, ini yang gue tadi baru beli. Nah, ini yang gue beli adalah satu Crazy Deals HCC. Buat niat gue makan malam ini di kosan sambil besok. Niat gue, gue mau ngirit 2 hari buat makan. Karena gaji gue gak seberapa, makanya juga gue sambil nari. Nah, lupakanlah kalau yang itu intermezzo. Cuman, kembali ke topik. Gue pesannya adalah Crazy Deals HCC. Ya, ini adalah hot crispy chicken. Artinya. Buat yang gak tahu, ya mungkin bisa cari di Google ya. Atau driver-driver mungkin bisa. Kalau yang gak tahu sama sekali, ya bisa nanya sama mbaknya. Itu cara paling gampang. Di sini, gue pesannya apa, dia kirimnya apa. Sebenarnya tidak vital sih salahnya. Tapi terkadang konsumen itu mau kontak drivernya itu susah. Karena di sini hanya ada kontak grab. Kita tidak ada iman nama driver, nomor polisi, ataupun apapun itu. Dengan total harga yang gak terlalu mahal 56 ribuan. Dan gue hanya bayar 53 ribuan. Ya, oke lah. Gue bilang. Bukan karena promonya ya. Nilainya masih 50 ribuan. Dan menurut gue ini masih bisa dimakan. Jadi gue tidak bermasalahkan. Yang salah, itu adalah sebenarnya ordernya gue pesannya crispy chicken. Dikasihnya original di bonnya. Tapi dari bon ini juga lucu. Dari total 5 ayam. Ya, ini seperti yang. Ini sisanya ya. Tadi gue udah makan seekor. Nah, itu adalah 2 ayam. Original plus 1 yang tadi udah gue makan. Gue masih dapet crispy seekor. Tuh. Gak komitmen juga restonya kan. Ini seinget gue, tanpa gue lupa gitu loh. Karena baru kejadian beberapa jam yang lalu. Ini sekarang masih di jam 11.40. Mungkin juga nih, ya. Dia sudah tahu. Tapi dia ngejar poin. Jadi ya, yang dia punya pikiran ya. Seperti beberapa driver yang ada. Ah, pasti juga dimakan kok. Sama-sama ayam. Nah, tapi tolong digarisbohongi. Tidak semua konsumen sama. Dan kedua, gue tidak nge-report dia. Ketiga, ya. Gue tetap masih kasih rate full bintang sama dia. Ya. Karena gue juga sama driver, gue tahu. Tapi even kalau dia dapetnya, misalkan nih ya. Kalau dia dapetnya bukan gue. Ada yang nge-report hanya dengan duit segini nih, ya. Masa iya akun lo mau dihargain Rp56.000. Tapi kalau lo nuntut, lo nggak akan bisa. Karena lo sudah salah. Pada saat lo order, ya kan. History itu ada di Gojek. Eh, di Gojek. Ya, di Gojek atau di Grabnya. Atau pasti ada historinya. Orangnya order apa, dikirimnya apa. Tuh. Buat gue ingetin lagi. Lo udah salah. Lo nggak akan bisa banding. Dan seperti yang tadi gue bilang. Kita nggak bisa ngobrol ke driver karena historinya tidak ada. Makanya sebagai konsumen, kadang juga kalau yang sedikit-sedikitnya bawel. Atau bisa jadi silent killer gitu kan. Diam-diam, senyum-senyum, tiba-tiba. Mati lo. Gue komen. Ya, ada juga yang begitu ya. Cuman tidak semuanya. Jadi ya. Harap waspada gitu loh. Lebih baik ngomong. Kalau gue pun juga kalau dia ngomong. Gue tidak akan permasalahkan. Tapi kenapa gue angkat sebagai konten. Ya, pesan moralnya satu. Sebelum lo order. Ya. Contact dulu konsumennya. Pastikan. Jadi kalau misalkan dia komen macem-macem. Lo ada buktinya. Ya. Berharap aja ada buktinya. Karena terus terang gue sampai sekarang juga tidak tahu apakah chat itu ke-record atau tidak. Tapi setidaknya lo sudah belikan sesuai dengan apa yang diinstruksikan sama dia. Lo tidak salah. Itu poin pertama. Poin kedua. Ya. Pada saat lo mengejar poin atau gimana. Ya. Lebih enak lo ngomong sama konsumen daripada lo kayak gini. Yakin lo cuma dengan kayak ginian doang dua kotak. Terus akun lo hilang. Kalau udah hilang anak bini. Lo mau lo kasih makan apa. Kalau lo udah punya anak bini. Tapi kalau misalkan lo belum. Lo kan masih cari kerja lagi. Selama nyari kerja. Angsuran motor. Kalau yang masih ngangsur. Terus makan hari-hari. Kopi kalau yang ngopi. Ngerokok kalau yang ngerokok. Itu duit dari mana. Berpikir untuk lebih bijak. Nyari order boleh. Goblok jangan. Curang juga jangan. Tapi kembali lagi. Ya. Ini bukan bermaksud gimana-gimana. Ini hanya sebagai. Unek-unek gua. Sekaligus informasi. Mengenai dibalik sistemnya si Grab itu seperti apa. Dan kenapa banyak banget report yang terjadi belakangan-belakangan ini. Ya. Salah satunya karena. Kita tuh gak bisa nge-report langsung ke driver. Kita gak bisa kontak. Kadang kalau drivernya begitu ya. Ya. Kita juga. Rada gondok juga. Untuk sebagian orang. Tapi kalau gua sih terus terang ya. Gua sudah anggap ini gak masalah lah. Gua juga ngerti. Mungkin dia lagi butuh sesuatu. Anggap saja seperti itu. Oke. Sekian dari gua. Don't forget to like. Subscribe. If you want it. Or if you like it. Tapi gua harap sih ya. Tetap di subscribe sih. Buat membantu berkembangnya ini channel. Dan bisa memberikan informasi-informasi yang mungkin berharga. Sebenernya sih. Lagi banyak. Edukasi. Tapi untuk yang mau belajar. Untuk yang tidak mau belajar. Dengan cara yang benar. Dengan asumsi tidak berbuat curang. Main tuyul-tuyulan dan lain-lain. Pastinya tidak akan. Suka dengan. Tapi ya sudahlah ya. Buat yang mau pakai cara gak benar ya itu urusan lo. Buat yang mau pakai cara benar ya silahkan. Ikutin gua. Main bener. Duitnya lumayan. Don't forget to like. Subscribe and share. Gua yes. Gua cabut dulu.